Kayak begini Masuknya kayak gitu guys Terus kita rubbing Alright, turkis ready Look at this turkis Dixon karena turkis Jangan lupa the gravy Terserah Bisa Terserah Okay, Camelot is a castle and a court associated with the legendary King Arthur. Absent in the early Arthurian material, Camelot first appeared in 12th century French romances and since the Lancelot Grail Circle. Eventually came to be described as a fantastical capital of Arthur's realm and a symbol of the Arthurian world. You want to hear this? Mm-hmm. Thank you. selamat menikmati 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 Ini ada almond-nya juga Hmm, bagus Enak makan pakai Sambil minum teh atau kopi Hmm So good Wow Dia bomb Dia simpasi mau juga Hmm, gila enak banget Sambil minum teh Sambil minum teh Sambil minum teh Hmm Hmm Jadi Dixon taruh turkey-nya di luar Soalnya kan semalam tuh dingin banget tuh guys Jadi temperaturnya Hmm Cocok gitu Buat Si turkey Nah ini mau kita masukin ke dalam lagi Terus mau kita Ambil ice cube-nya Biar dia jadi di room temperature Sebelum kita masak nanti jam 1 Kita lihat turkey-nya Oh Look at the ice cube melted I want to get out of there Sama aku mau bersihin kulkas Karena kulkasku kotor dan penuh Karena kita bakalan punya makanan banyak Jadi aku harus make room Di kulkas ini Lihat berantakan banget So I need to clean the fridge definitely Nih kulkas isinya semua udah aku keluarin guys Jadi bisa dibersihin kulkas Sekarang dibersihin Kebanyakan makanan di kulkas Ini masih ada ayam Jadi ini mau aku taruh di ziplock bag Terus aku taruh di freezer Karena Kan Pasti kita makan turkey nih Buat beberapa hari kemudian Jadi ini Takut Karena takut Sayang gitu ya Kebuang Jadi mendingan aku foto-foto kecil Saku di Taruh ziplock Sama terus Di freeze deh Sama ini juga nasi Ini nasi konggri juga Maku masih ada Jadi ini mau aku taruh ziplock Maku taruh freezer juga Karena today Bakalan terlalu banyak Makanan Udah selesai Bersihin Kulkas lumayan Sekarang ada sedikit Space atau room Buat taruh makanan tuh Masih ada space Masih ada space Lumayan Lumayan Hahaha Bakalan banyak makanan seolah hari ini So that's done Alright Nanti aku mau Masak Mac and cheese-nya Sekarang aja Iyalah Cepet ya Ini mau aku tumis Garlic sama onion Buat dicampurin Ini buat tumis ground beef Terus dicampurin sama mac and cheese Tumis garlic-nya Hold on Hold on Aku taruh Ground beef Sama onion Terus kita Campur-campur aja Begini Kita kasih salt and pepper Udah jadi Nanti tinggal di Campur sama mac and cheese Nah ini udah mateng tuh Cepet kalo ground beef Mas Alright Ini pastanya udah Aku campurin sama ground beef Terus kita kasih Cheese-nya sekarang Nah ini aku lagi aduk-aduk sama si Cheese-nya guys Untuk aduk yang rata ya Ini anak-anak pasti suka banget ya Macaroni and cheese Nah ini aku lagi Motong-motongin timun sama Cherry tomato Buat Salad Nanti pake red onion juga Nah ini aku lagi bikin salad dressing Ini chopped onion I mean garlic Terus dikasih sama Extra virgin olive oil Kita tuang ke sini Tuang yang banyak Hmm Self dressing My favorite Oke Maybe that's enough for now Terus kita kasih ini Lemon 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 Cara yu yu Cara yu 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 Kita peresin lemon Ini sehat banget guys Paling sehat paling gampang Gak usah beli-beli Bikin sendiri aja salad dressing Kita peres Kita peres Lemonnya Ini juga Alpine pepper And Italian Italian seasoning Salt 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 Paper Black pepper Black pepper Terus kita kasih Italian seasoning Nah Terusnya kita mix Jadi deh homemade salad dressing Ini sampe dia kento ya Udah jadi tuh tinggal taruh di kulkas Sekarang saatnya kita Apa keluarin turkeynya Karena mau aku keringin Biar gak terlalu basah Soalnya mau aku Biar jadi room temperature gitu guys Berat banget gila Ini ice cold Huh? Ice cold Ya? Ya Wuuuh, ini keringin So, ini dia turkeynya Turkeynya gede banget Gede gila Oke Jadi kan sekarang ini turkeynya Ice cold gitu ya Dingin banget guys Jadi mau aku diemin Biar dia Jadi Apa? Room temperature gitu ya Ini kita Pindahin nih Jadi ini plastik It will melt it If I bake That thing So ini mau kita keringin Actually Make sure it dry Ini bang Ini beratnya berapa nih? 21 pound 22 pound So heavy So heavy Kami kita Kita tap-tap gini aja Biar kering Oke Ini kita diminin dulu kering Sekarang aku mau bikin butternya Buat di Apa? Di olesin ke seluruh turkeynya Turki Seperti seperti Dixon memakai bayi A bayi A bayi A bayi A bayi A bayi A bayi yang mengatasi banyak air A bayi A bayi yang mengatasi banyak air A bayi 21 pound 19 A bayi 22 pound A bayi 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 Aku mau bikin Butter rub Jadi ini Dua batang butter Ini Chopped onion Eh sorry Garlic Terus pakai Italian seasoning lagi Salt and pepper Terus diaduk-aduk Terus nanti di Apa dirubbingin Keseluruh turkeynya gitu guys Kita kasih Salt Rub Butter rub Italian seasoning Sudah gini kita Hancur-hancurin gitu ya Biar dia merata Ini butternya harus room temperature ya guys Kalau nggak Susah Ngaduknya Harus room temperature everyone Ini udah jadi Tuh udah keaduk Ini tinggal kita Balurin semua nanti Dalamnya mau aku isi pakai onion Sama orange Sama garlic Alright So jadi ini kulitnya Kita masukin Jari kita ke dalam Kayak gini Nanti Butternya masukin ke dalam gitu guys Kayak gini Ya Dadanya Breast turkeynya itu Flavor Ini kita masukin kayak gini Masukin kayak gitu guys tuh Terus kita rubbing Kayak gini Kayak gini Kayak gitu So jadi nanti pas di Oven gitu ya Mereka Menyebar Oke guys Kayak gitu Fine that's it Ini ada Onion Orange Garlic Aku belah dua begitu Terus kita masukin Oke Terus tadi udah aku kasih Udah aku kasih Ini juga apa Garam Kita masukin Kedalam 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 Turkey nya gitu ya guys Terus sisanya Sisa Sisa tadi Rubbing nya Kita olesin semua Kita olesin semuanya begini Ini ayamnya Kayak gitu guys Kayak gini guys Oke Ini udah siap dipanggang Hmm Jangan sampai kelewatan Baik 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 You okay? I'm just nervous with the bottom of it 4 jam setengah All right guys, 4 jam setengah 4 jam setengah kita masak turkey-nya, oke Huh, semoga berhasil ya Oke guys, akhirnya selesai juga Aku beresin rumah, udah vacuum, terus udah ngepel Dixon yang ngepel lantai Udah selesai, sekarang aku pengen mandi Dan siap-siap Dixon yang ngepel seluruh rumah Ini udah rapi semua Dapur juga udah bersih Tinggal dipel sama Dixon Nah ini turkey-nya udah lagi going on juga tuh Udah mulai dimasak turkey-nya Alright, sekarang aku mau mandi Aku udah selesai guys, udah mandi, udah dress Ini baju aku Begini, susah ngeliatnya Nanti aku videoin deh Oh, the whole house smell so good Ini kita cek turkey-nya ya Kita cek turkey-nya Everyone, smell so good Let's see Oh my god, it's boiling Nah ini udah jadi cheese bone Cracker Ini salami Gak tau apa lagi sama cheese Lalu kita Dixon mau bikin Dixon mau bikin That's mine We all have quite look out right now Ini buat Ini buat anak-anak Ini buat anak-anak Anak-anak nanti makannya disini Terus ini nanti buat yang orang dewasa Biasanya aku taruh disini mejanya Tapi males Lagi males Hari ini Jadi begini aja Setupnya Anak-anak Ini result rainbow trout You guys made this last night? Julie? Nah, kita made them this morning This morning? Oh wow Wow Literally had to cut and draw Wow, that is awesome Julie And look at this Oh, this one said Happy I wanted them to hold it up And then you take a picture with them So I was gonna line them up back there Then holding their things Oh yeah, that's a good idea Happy Thanksgiving You can eat Number three Okay Go ahead Nice Nice Good job And then ini aku lagi bikin Udah sesuai bikin Gravy Aku taruh disini Nanti ini gravy-nya ditaburin di atas turkey-nya Itu guys Sekarang turkey-nya udah mateng put the plate under it someone's gotta get the bag out of the way too family we need help yeah cause Andy's trying to record it help so while I lift you just hold the bag down she'll bring the she'll bring the bowl yeah ready oh you grabbing the plastic oh wait wait it's holding me too oh this is heavy oh my gosh look at the turkey's ready alright turkey's ready covid free turkey covid free alright unvaccinated turkey here we come hahaha wooo look at this turkey wow alright thanksgiving feast okay turkey turkey-nya agak-agak gausang oh my god oh there he is happy thanksgiving everyone happy thanksgiving we're all good with that right? wait but if we don't have a turkey then it's definitely a turkey thanksgiving don't forget the gravy true facts true facts the first thanksgiving didn't even have turkey it had quail really? really? dear from the pastor and the letter requesting an exemption i guess so they haven't there hasn't been a next step he hasn't required or anything i heard there's a national group now back off for what? it's time brownies cookies guys are the birds put away? yes all right dessert time hmm we're gonna eat ice cream and you get a little bit of everything vanilla ice cream is it good daddy? is it good? it's so good it feels so good with hot no guys, sekarang udah jam 12 malem aku tutup dulu vlog hari ini ya guys aku mau tidur udah aku ketiduran cape banget udah jadi Claudius sama Liana cuci piring dan beberes dapur pas aku tiduran thank you guys for watching happy thanksgiving happy thanksgiving thank you guys if you guys like this video jangan lupa di like, di comment, di share di subscribe buat yang belum subscribe dan see you tomorrow bye happy thanksgiving bye